Hai untuk diajak ke sini Sohan jalan-jalan ya Alhamdulillah saya senang juga juga pas jam 10 disini rupanya perjalanan panjang juga ya dari trans TV ke sini sini jam 8 dari sana jauh ya jauh ternyata Alhamdulillah ya insyaallah insyaallah baik hari ini waktu ditanya Mas Ari Bu Aisyah temanya apa kembali kita mau bahas tentang perbedaan laki-laki perempuan tapi agak mendalam ya perbedaan respon cinta dan romansa dengerin judulnya aja deg-degan Ya Allah kayak apa sih cinta itu kayak apa sih cinta itu uh Insyaallah ya nggak papa kita mencoba untuk untuk membahasnya ya Iya kelihatankah mohon maaf kalau terlalu itu ya baik yuk kita buka slide-nya ya ya Bismillahirrahmanirrahim Ali Imran ayat 36 Laisazakarukaluntah dan laki-laki tidak sama dengan perempuan hanya sepenggalan ayat tapi ditelitinya bertahun-tahun ya terus hasil penelitiannya saking banyaknya kami harus bertahap membaginya ya menurut saya rumilah paling lengkap untuk dibagi bertahap ya bertahap namun biasanya eh pendalaman-pendalaman saya akan ingatkan lagi yang sebelum-sebelumnya ya Insyaallah kita semua ingat dan juga sudah-sudah sudah bukan hanya seder tahu tapi faham ya kalau bahasa Inggris now menjadi understand kalau bahasa Arab maklum menjadi mahfum sudah bisa bu memahfumi suami saya bisa kalau memaklumi Oh ya kita maklum dia kan laki-laki 7.000 kata itu maklum baru tapi mahfum ya kita paham karena dia 7.000 kata maka kalau malam dia nggak ngomong sama kita-kita mahfum udah harus masuk ke situ ya Iya baik yuk lanjut ya pernikahan Masya Allah ya memiliki banyak kebaikan ya eh tadi subuh sempet judulnya jomblo itu berat menikalah gitu ya Iya jadi pernikahan memiliki banyak kebaikan itu tentunya teman-teman para guru kita semua sudah sering cerita tentang kebaikan pernikahan ya diantaranya apa mengajarkan kita akan kesetiaan betul bu mengajarkan ngajarin artinya ya dalam perjalanannya itu selalu diajarkan ada gangguan yang kepengen nggak setia diajarin lagi setia ada gangguan lagi diajarkan lagi ya terlanjur ya setia sama yang terlanjurnya nanti baik ya saya sempat kaget pernah saya cerita di sini ya kaget ada penelitian di Eropa dan Amerika wanita usia 45 tahun ke atas sampai sekitar 55 ada sekitar 20% ya ya perempuan itu kepengen banget apa bu ganti suaminya Aduh itu 20% itu bahannya tinggi angka itu ya bu makanya dikatakan kita ya pernikahan mengajarkan kita supaya seti bu terus terang nggak usah nggak usah nggak usah ngacung tangan adakah kira-kira kadang-kadang saking mungkin karena nggak paham kesel rasanya bener deh ih ini kalau diganti gimana ya aduh tapi kita diajar kesetiaan diajar 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 kesetiaan ya apalagi belajar sabar sabar itu bukan diam saja sabar itu adalah selalu usaha-usaha usaha usaha ikhtiar-ikhtiar karena sabar itu adalah gerak ya diajar apalagi toleransi ya nggak bu toleransi toleransi kita mahfum apa sih maunya laki-laki apa sih maunya suami kita ya apalagi yang diajar dalam menikah apa penguasaan diri penguasaan diri ya disuruh ngapain bu kita pernah bu jengkel banget pernah pernah enggak bu pengen pengen marah banget tapi kita diajarkan untuk kuasai diri kuasai diri kuasai diri kuasai diri kuasai diri ya untuk selalu agama kita sudah dari kecil kita diajarkan untuk ya menyambut memanggil nama Allah untuk penguasaan diri ini Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim teruskan itu ya tapi boleh nggak karena kita sudah rajin taklim waktu bilang istighfarnya cantik Astagfirullahaladzim jangan yang Astagfirullahaladzim jangan begitu yang cantik Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ya Allah yang dipanggil itu Allah tapi teken apa muka kita jelek ih nggak salah tuh ya Ya Allah Allah Ya Allah Ya Allah coba ya Allah tuh bisa nggak tahu ya di rumah jadi penguasaan diri ya banyak sekali guru-guru kita cerita sama kita sampaikan sama kita ya prestasi setan yang diberikan mahkota iblis tertinggi adalah bila bisa memisahkan suami istri maka ini kita penguasaan diri karena kita tahu selain karena kita punya emosi dan ada perannya juga setan maka sering-sering ta'aus suami datang langsung saya mah begitu terus terang maaf ya Mas ketahuan biar terlihat di YouTube mobilnya datang nih saya di dalam mobilnya datang Auzubillahi minasyaitan rojim buat tameng di depan satu kali Auzubillahi minasyaitan rojim belakang lagi satu Auzubillahi minasyaitan rojim kanan lagi satu Auzubillahi minasyaitan rojim baru jumpa suami ya Kenapa memang disuruh belajar penguasaan diri dan Islam sudah ajarkan cara penguasaan diri ya agar tidak selalu kena bisikan dari setan kita ta'aus ya dan kebaikan lainnya ya ya kebaikan lainnya ya ini ya yuk kita lihat lagi sekarang pertanyaannya dimana letak cinta dalam otak waduh ibu-ibu pernah ada rasa cintanya sih rasanya dimana eh nggak pernah di otak ibu-ibu pernah gitu deg-degan ih aku jatuh cinta tangannya begini dimana dimana taruh taruhnya nah tapi tempatnya di otak di otak ya memang terasa di dada karena ini nanti jalan ke sodor ke sodor nih ke dada macam-macam kerasa teresomansi dimana jantung ditutup-dutup-dutup-dutup-dutup-dutup-dutup langsung gitu ya pernah nggak ada rasa semeriwing eh semeriwing likely gimana ya ya gitu eh gimana ya kena angin hahaha ya itu dari sini tapi rumahnya di sini sebelah mana Bu Aisyah Hal ini dia nih ini dia nih Dulu tuh karena penelitian belum terlalu banyak Sekarang mulai banyak Tahun 2000 Diketahui dimana itu cinta Tapi pun tidak diketahui Dimana lokasi pastinya Dia cuma terasa Teraktifasi Sebelumnya Kalau kesal Dimana yang ibu-ibu rasa Teman-teman rasa Juga di dada Marah juga di dada Sombong juga begitu Waktu itu kita sudah belajar tentang mengenal emosi Dimana letak emosi Ini otak hadap sana Kalau dibelah Ini otak emosi Disini ada apati Disini ada sedih Program sini ya Disini ada takut Disini ada buru-buru Cepat-cepat nafas Disini ada marah Dan juga disini Ada sombong Itu yang negatifnya Kemudian yang positifnya Disini program sini Ada courageous Ada semangat Bahagia ada disitu ya Kemudian ada apa Ada acceptance Bersyukur Dan ada peace Damai Cinta belum disebut Cinta belum disebut Ya Ada dimana buah isa Nah itu tadi Baru tahun 2000-an Ya Tahun 2000-an Ilmuwan mendapati Ya Getaran cinta di otak Belum tempatnya Gak tau barangkali nanti Anak-anak kita kali ya Yang nanti dia meneliti Letak persisnya dimana Yang ada baru Teraktifasi Bagaimana cara menelitinya Ya Beberapa orang Dimasukkan ke MRI Orang-orang itu Sedang jatuh cinta sangat Ya Rupanya Kalau tadi subuh Lihat Sempat lihat gambarnya ya Ya Orang yang jatuh cinta Ada Satu Dua Tiga Empat Lima tempat Yang teraktifasi Bayangin Sampai otak kecil pun Bergetar Kalau marah Cuma di tengah sini saja Ya Sedih Di sini saja Ini kan otak Tadi di tengah ya Otak simulimik ya Apalagi Semangat cuman di sini saja Wah Tapi cinta Orang yang sedang jatuh cinta Ini penelitiannya Juni 2000 Tahun 2000 Profesor Semin Zeki Dua orang Dan Andri Bertella Di London Universitas College Dia scanning otak Dari sebelas orang wanita Dan enam orang pria Yang semuanya Mengaku sedang jatuh cinta Selama enam Hingga Dua belas bulan Jeper ketar di sini Ya Nah Salah satu Faedah menikah Adalah Kita akan Jatuh cinta Berulang-ulang Waduh Bisa bu Gak bisa Waduh Butuh penelitian baru Justru Salah satu Allah kenapa Perintahkan kita menikah Karena dengan Seseorang yang sudah Disahkan Kita bisa jatuh cinta Berulang-ulang Gitu Berulang-ulang 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 Sama orang yang itu saja Berulang-ulang Berulang-ulang Yang namanya berulang-ulang Berarti tidak Seterusnya kan Bulan ini jatuh cinta Bulan ini Hari ini jatuh cinta Sampai tiga hari Ya Allah Hari keempat Sudah tidak jatuh cinta Lagi Tapi lumayan Tiga hari Ada orang Suaminya datang Kita jatuh cinta Gitu Tapi kita senyum Sama suami Tidak dibalas Langsung Selesai Kenapa Ini juga bisa padam Walaupun lagunya ada Tak pernah padam Kan gitu Ya Saya siapa Langsung tahu Kalau penyanyi emang tahu Ini bisa padam memang Bisa padam Bisa padam Ya Bahkan Kalau getaran ini Secara ekstrim Berhenti Bisa Membuat kita Bunuh diri Maka jangan heran Ada orang putus cinta Dia loncat Dari lantai lima Kenapa Karena baru dia Lihat orangnya Ini belum menikah Misalnya baru lihat orangnya Kemudian bergetar Semuanya Ya Mencoba untuk Menyatakannya Ditolak Padam Loncat Bisa begitu Itu ekstrim sekali Ekstrim sekali Kenapa Rupanya getaran ini Ya Mempengaruhi Zat-zat kimia di otak Memang Allah kasih Zat kimia di otak Ya Teman-teman sejawat Yang dokter juga pasti belajar Tentang zat kimia Hormon bahagia Itu namanya Dopamin Ya Dopamin Jadi kalau kita jatuh cinta Dopamin banjir Ya Kita merasa apa Bahagia dan sejahtera Ya Dopamin nanti macam-macam Nanti ada endorfin Morfin alami Morfin alami itu Hormon Yang membuat Badan tidak terasa sakit Makanya Kalau kita lagi jatuh cinta Semua badan sehat Ada sakit-sakitnya Nggak ada sakit-sakitnya Nggak ada tuh Biarin deh Gunung kan kudaki Laut kan Sama pelajaran kita ya Karena endorfin Ada lagi keluar hormon serotonin Serotonin itu hormon pengendalian emosi Ya Terus ada lagi Norephedrine Itu nanti Hormon-hormon yang selalu Membuat goal setting Orang jatuh cinta Karena Norephedrine Keluar Dia langsung bilang Saya bisa dapati dia Terutama pada laki-laki Tapi nggak tahu juga Kenapa perempuan sekarang bisa begitu ya Apakah agak tomboy Ya kayak gitu Jadi ini ada peristiwa kimia Yang luar biasa Yang banjir Di otak manusia Masya Allah Ya Bahkan ada disini Namanya insula disini Ya Disini Ada Ada tempat Untuk Tanggung jawab Atas keberanian Jadi berani Makanya orang jatuh cinta Berani Berani apa? Ya mari macam-macam lah Berani datang ke rumahnya Iya Berani hadapi orang tuanya Walaupun ada yang bisikin Killer tuh bapaknya Ih zaman dulu banget istilah killer Siapa yang tahu bu istilah killer? Ketahuan umurnya Yang muda-muda nggak ngerti killer apa Ih Jangan beresana Bapaknya gelap banget Tapi karena Sedang banjir Zizat kimia Dan insulanya Bilang Kamu berani hadapi dia Berani Maka harusnya Kalau ada perasaan itu Jalani langsung gitu Jalani Go Ya Go Berani Ya Terus ada di ujung ini Ujung di otak limbik ini Ujung ini namanya singulat Ya Ini Tempat hormon yang membuat mabok kepayang Para segi jatuh cinta Ketemu lagi itu namanya mabok Ingin lagi cari ingin ketemu lagi Itu mabok namanya Ya Iya Seeking behavior Perilaku untuk mencari Puntan ibu ya Hindari narkoba Say no to drugs Kempen Kempen Makanya itu tadi Gimana caranya Setelah kita menikah Kita buat diri kita jatuh cinta Berulang-ulang pada pasangan kita Supaya kita mabok Apa makan durian kek Ya bisa paham ya Bahkan Jatuh cinta Getarannya Malah Lebih banyak area otak Yang terstimulasi Teraktifasi Ini yang narkoba Cuma tiga tempat Satu Dua Tiga Itu Lima Ya Punten maaf Ya Pornografi pun Kalau kita lihat Maaf pornografi Begini juga Ada lima area Yang terstimulasi Makanya Narkoba bisa Addiction Pornografi juga bisa Addiction Cinta juga bisa Addiction Ya kenapa Karena butarannya luar biasa Ya luar biasa Disitu nanti macam-macam ya Macam-macam Ada birahi Keluar juga Disitu ya Kemudian ada Keterikatan Ada disitu Ya ini dia Ya Jadi seperti ini Makanya mengapa Ibu unda kita Ibu Eli Rizman Sangat getol Untuk ya Mengingatkan kita Untuk hati-hati Jaga anak-anak Hindari pornografi Karena memang Lima areanya Ya Lima areanya Kalau jatuh cinta Dia bergetar Kalau pornografi Sama bergetar Tapi kalau dia jadi adiksi Mengganggu Lima area itu Gitu Ya Sama jatuh cinta juga Bu Ya Kalau Ini kan liman yang bergetar nih Tapi kalau dia sudah menjadi Ketergantungan Addiction Ya Maka juga mengganggu semuanya Makanya tadi saya bilang Gak apa-apa Gak berterusan Jatuh cinta Sama suami Karena kalau berterusan Nanti terganggu Menjadi Addiction Jadi Jangan merasa Ih Iya Iya Jangan merasa Ih Aku istri yang gak baik Kenapa Gak bisa Setiap saat Jatuh cinta sama suami Gak usah begitu Karena memang Yang diminta adalah Sesering mungkin Membuat kita jatuh Cinta Kalau ada kalimat Sesering mungkin Berarti Ada sering juga Tidak jatuh cinta Bukan Ada sering juga Kesel Ada sering juga Marah Sudah benar Sudah benar Cuman Ada yang beruntung Ada yang tidak beruntung Maksudnya apa Biasa Orang yang beruntung Yang Tentunya Pada saat Tidak jatuh cinta Dia cepat-cepat Move on Untuk jatuh Cinta Pada suaminya lagi Yang tidak beruntung Ya itu tadi Dan akhirnya Hampa 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 Apalagi Kalau maaf Itu tadi Kadang-kadang Itu sumber Untuk Macam-macam hal Adalah kekerasan Puntan ya Kekerasan Di dalam rumah tangga Karena itu Yang hampa tadi Adalah Maaf Pelakor dan senior Kan gitu ya Ya gitu Kalau pelakor apa sih Bu Kalau senior Senang istri orang Senang istri orang Senior buat yang laki Kalau pelakor yang buat Sebutnya Nyebutnya gak enak Sebetulnya Berat banget nih Ngomong Ya Aduh Biarlah orang lain saja yang begitu Pelakor itu berat Biar orang saja Kita gak usah Sudah ya ini ya Sudah bisa difahami Memang gak perlu diafal bu Gak usah diafal Gak usah diafal Pokoknya tahu Di bagian mana Kena depan Tengah Bawah Belakang Kena semua Ya Lanjut lagi Pria tidak mampu Mengatakan Aku cinta padamu Ya Allah Duduk dulu Dek-dekan Pria tidak mampu Mengatakan Aku cinta padamu Tapi kita perempuan Itu mudah bilang Mas Aku cinta padamu Kenapa begitu Kenapa begitu Karena korpus kolosum Perempuan tebal Jadi dia ringan Sama apa Kata-katanya banyak 20 ribu Dia udah ngomong banyak Masih ada sisa Ngomong apa ya Bilang aja Aku cinta padamu I love you I miss you Itu Laki-laki kenapa Tidak bisa bilang Aku cinta padamu Kart bukan Selain 7 ribu tadi Bukan itu saja Tapi apa Laki-laki awalnya Tidak tahu Saya ini cinta Apa birahi Terhadap istri saya Itu penelitian Penelitian Ya Dia gak tahu Sebetulnya Sebentar Saya ini melakukan Membelai istri saya Hubungan intrim Sama istri saya Peluk-peluk istri saya Mencium istri saya Sebentar Ini cinta Apa birahi Laki-laki menganggap begitu Nanti udah lama Sekian tahun baru Oh Ini yang namanya cinta Lama kali Kenapa? Karena otak tengah Laki-laki tipis Sehingga laki-laki Selalu Bisa Membelah Membedakan Birahi Cinta Yang mana Saking seringnya Terpisah-pisah Sampai bingung Kalau kita bisa Makanya puntan Yang suaminya Jarang Atau gak pernah Bilang ini Lazim Bu Aisyah Tapi Suami saya Suami saya Sudah bisa bilang ini Ya Allah Bu Orang Kalau laki-laki Tidak bisa bilang ini Itu sangat biasa Tapi kalau suami Ibu sudah bisa bilang Aku cinta padamu Itu luar biasa Ya Itu Karena itu yang nanti Itu yang nanti Oleh malekatnya suami Kanan kiri Itu yang tercatat Sebagai pahala amalannya Amalan solehnya gitu Kalau bahwa Bahwa seorang suami Gak bilang Aku Gak bilang Aku cinta padamu Gak kena dosa Karena dasarnya Emang begitu Tapi kalau dia bisa Umi Abis cinta padamu Ya Allah Itu pahalanya Mengalir Pak Gampang Pak Biar pahala Mengalir Say love To your wife Artinya gini Artinya gini Boleh gak kita Gak usah marah Kalau suami Gak pernah bilang I love you Kenapa Emang begitu Gak dosa juga Kata Mak Yanti Laki banget Tapi dia bisa bilang itu Ya Allah Abi Abi abis taklim Ini mana sih Saya mau suruh Suami yang lain Begitu Yang gitu Ya Sampai sini Boleh sepakat Tahu Sudah bisa tahu Bisa naik gak sedikit Faham Ya Supaya apa Gak usah Buang-buang energi Gara-gara Menanti ini Gak usah Buang-buang energi Mending bisa buat bikin kue Masak Jualan Gak usah Karena kadang-kadang kita perempuan Karena kita makhluk Perasa Menanti-nanti kalimat ini Buang energi Buang energi Semua bergerak Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Lihat suami Ketawa-ketawa Sama temennya Ada yang begitu gak bu? Perempuan banget Terus kita gitu Kalau perempuan begitu Ya Itu juga lazim Tapi Kalau seharusnya dia begitu Tapi dia tahan Dan dia penuh kemah Apa? Pemahaman dan saling senyum aja Itu Pahala mengalir Tetap pakai Tulus istighfar Astagfirullah Lazi Kenapa laki-laki? Yes Berarti dia agak tomboy Betul? Wanita Yang sulit mengatakan Aku cinta padamu Dia berarti agak tomboy Sebetulnya Dukaan Sama Laki-laki juga gitu Aku sebetulnya sayang sama kamu Tapi aku sulit bilang I love you Itu berarti agak tomboy Sama Ya Sama Ya Laki-laki kan karena ketomboyannya itu Kena testosteron Kita kan punya testosteron juga bu Ya Kita punya Tapi ada perempuan Yang testosteronnya cuma 1 liter Eh Ada yang 1,5 liter Ada yang 2,5 Nah yang 2,5 liter tuh perempuan Testosteronnya susah ngomong Aku cinta padamu Ya Iya Kan Lanjut Daftar ini hasil jajak pendapat yang diambil dari lebih 15 ribu orang pria dan wanita Yang berusia 17 sampai 60 tahun dengan tujuan mencari maaf pasangan seksual jangka panjang Artinya mencari pasangan hidupnya Yuk kita lihat dulu Next Menurut pria Menurut pria nih kata-kata pria menyangka Pria menyangka Apa yang dicari wanita terhadap pria Satu ternyata Pria menyangka pasti perempuan nih kalau cari pria soal kepribadiannya kan gitu Ya Mobil pribadi Mobil pribadi Tubuh bagus Menurut pria yang dicari wanita tuh Rasa humor gitu Kepekaan dan ketampanan Menurut pria perempuan tuh kalau naksir aku pasti gara-gara ini aku nih Kata pria kata pria Tapi ternyata Next Apa yang dicari wanita terhadap pria memang satu kepribadian itu jelas Ya Kedua Wanita senang sama pria yang punya rasa humor Betul bu Dan wanita senang pada pria yang Eks Kok loncat Peka Ya kembali tadi Kepekaan Ya Dan wanita juga senang pada pria yang punya kecerdasan Buat wanita Tubuh bagus pria itu nomor lima Yang penting ini Ya Makanya gak usah heran Kadang-kadang Ya Allah istrinya cantik banget Mana suaminya itu Oh Eh orang saya cuman bilang Oh Ibu gimana sih Saya kan cuman bilang Oh Tanya-tanya 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 Gemes kan Maaf ya maaf ya Kamu naksir sama dia kenapa sih Habis dia suka ngelucu Oh Jadi Bentuk bagus Ketampanan itu Nomor sekian gitu ya Ude Ude yang mana Ude Gak ada Gak ada Kalau ada 6 barangkali Sekarang kita lihat wanita Ya Ya Menurut wanita Apa sih yang dicari pria sebetulnya Kita menyangka Kita menyangka Wanita itu naksir sama aku Karena aku cantik Unten Karena indah tubuhku Punten Karena dada indah Maaf lagi Karena bokong besar Dan kepribadian Kita menganggap itu Dan anak-anak wanita modern sekarang juga menganggapnya itu Makanya sibuk aja bagaimana caranya itu Bolak-balik perawatan Bolak-balik Lihat tutorial bagaimana cara Memperindah keindahan tubuh Ya dan sebagainya Itu kita menyangka itu Tapi sebetulnya pria Bagaimana sebetulnya pria Apa yang dicari Pada wanita ini Kepribadiannya Memang pria itu terus terang Dia cari cantik Dan memang kan kita dituntun juga ya Dalam islam juga kan disuruh begitu ya Tapi pria Keindahan tubuh Ntar aja nomor 5 Pria senang Perempuan yang Memang kepribadiannya jelas Kemudian dia punya Kepribadian itu Kalau kita bicara kepribadian Berarti wataknya Ya Wataknya Kenapa Yang tadi juga Wanita terhadap pria Pria terhadap muati Tetap kepribadian Kenapa Karena memang Kan kita sudah belajar Watak itu kan ada disini Dia akan mencari pasangannya Yang kontranya Yang soulmate-nya Ya Saya tadi Mau kesini cepat-cepat Sebetulnya Maksudnya supaya Jam 9 Udah disini Ngobrol-ngobrol dulu Kalau bisa makan-makan dulu gitu Gak bisa Kenapa Karena ada tim islam itu indah Minta counseling Seorang anak muda Ganteng sekali Ya Dia watak yang pemikir Melankolis Dia tungguin saya memang Ya Dia tungguin Udah pada pergi semua Dia cerita Dokter Aisyah Saya begini-begini Saya belum lihat fotonya Saya langsung aja Ingat saja teori itu Karena dia melankolis Bisa jadi 88% pasangannya Yang dia taksir sanguinis kan Iya Kan Yang ceria kan gitu Belum lihat fotonya Saya cuma nembak-nembak aja Ini ya Anaknya gembira Ceria Iya Iya Betul banget Betul banget Disangka saya cenayang Saya bilang Enggak itu mah ada ilmunya Iya dokter Belum lihat Udah tahu Itu ada ilmunya Ya Allah Teman-teman di rumil Udah pernah tahu Apalagi ikut kemarin acara Di Mana Sovereign Iya Kan Iya Jadi memang sudah ada ilmunya itu Ya Pasti dia Sering aktif diluar kan Iya Karena dia naksir yang begitu Secara kepribadiannya Terus kamu Abis itu Udah saya tanyain itu Kenapa pilih dia Cantik dokter Eh bener Iya kan Saya gak kasih lihat ini tadi Gak mungkin ya Gue sudah buka Terus apalagi kamu pilih Sudah sudah memang Kamu lihat cantiknya Cerdas banget Oh gitu Terus Iya terusnya kalau cerita lucu Jadi laki-laki juga seneng Perempuan yang cerita lucu Abis ini beli buku-buku ya Yang tentang bagaimana cerita-cerita lucu Iya Stand up comedy gitu Tulis aja sendiri gitu Keindahan tubuh nomor lima Puntan Puntan Ada laki-laki Gak melihat Maaf Gak melihat dada besar Gak melihat Ada laki-laki seneng Lihat dada kecil memang Ya Dan buat kita semua Tidak usah yang Teman-teman yang berdada kecil Berlarah diri Bahwa air susu tidak banyak Tidak Bukan itu Ya Soal air susu itu Mau dadanya besar atau kecil Produksinya tetap banyak Yang membuat besar atau kecil Bukan kelenjar air susu Tapi Lemak yang ada di dada itu Bukan kelenjar air susu Kelenjar air susu sama Ya Ini penting Seandainya ibu yang punya Anak laki-laki Mau cari mantu perempuan Ya Ajarkan pada anak laki-laki Nak Tidak masalah Dada besar atau kecil Dan kamu tidak usah takut Dia akan menyusui anakmu Yang penting sering disusui Untuk menstimulasi Ya Sampai sini bisa paham ya Ya karena memang begitu Jadi keindahan nomor lima Ini nih Ya Termasuk disini Kepribadian apa ini Kepribadian Dan muslimahnya ini Masuk disini nih Wataknya memang sanguinis Tapi dia Ya Taat Sholatnya Dia berhijab Misalnya gitu Nah itu kan masuknya disini Ini risetnya Bukan di orang islam Ini risetnya di london Ya Tetapi karena itu fitrah Maka Hampir sama Mau kemana aja sih Ya kan Tuh Ya Lanjut lagi ya Next Pria dan romansa Ibu kalau saya bilang romansa Yang kebayang ibu apa sih Romantis itu apa sih Tuh kan bingung kan Bu Menurut kamus Kamus besar bahasa Indonesia Romansa itu artinya Novel Iya Novel Tetapi isinya itu Ya Menggambarkan Kepahlawanan Menggambarkan Tanggung jawab Dan menggambarkan Ada memang namanya Romantisme Ya Ya Bukan maksud pria Tidak ingin Bermesrah dengan wanita Hanya saja mereka Tidak mengerti Pentingnya romansa Bagi wanita Maka tidak aneh Kebanyakan pria Tidak tahu Apa yang harus dikerjakan Saya Jadi kalau suami Eh Enggak romantis Bang Dia tuh juga bingung Itu suami kita Dibilangin gitu Dia juga bingung Saya bukan Enggak mau Mesrah sama istri saya Cuman saya Enggak tahu Yang kayak apa Kan gitu Makanya boleh enggak Tidak boleh Tidak usah Apa Nudu-nudu Yang ngaco gitu Nanti kita lihat itu Romantis Yang dimaksud Perempuan Itu apa Sebetulnya Ya Jadi pria tuh Bukan enggak mau Bermesrah Mau Cuman dia enggak tahu Kenapa Karena juga Tidak pernah melihat Contoh Siapa contohnya Ayahnya Iya kan Mungkin kalau Laki-laki pria-pria Di luar negeri Yang mungkin Ayahnya memang juga Mesrah sama ibunya Dia belajar dari situ Iya kan Nah sekarang kita Supaya anak kita Melihat kita juga Mesrah Romantis Kita usaha keras Kita usaha keras Saya katakan Usaha keras Ikhtiar Untuk juga bisa Bermesrah dengan Pasangan hidup kita Di depan anak-anak Supaya dia belajar Agar apa Dia begitu sama Pasangan hidupnya Ya kan bu Ibu enggak maukan Enggak maukan Punya mantu Datang sama kita Ya Ibu Anak ibu enggak romantis Ibu enggak maukan Enggak mau bikin PR baru kan Ah usaha keras Untuk memberikan Ya Contoh-contoh toladan Yang Yang proporsional Ya Apa sih Ibu Aisyah Kalau kelihatannya romantis Mesrah Mesrah kayak apa sih Mesrah itu Ya Memandang dengan wajah Tersenyum Mata juga tersenyum Itu aja Suami datang Terus mata kita berbinar-binar Bisa enggak bu coba Coba latihan Kalau mata belum berbinar-binar Yang penting bibirnya aja deh Bibir itu bikin cantik bu Kemarin saya habis sharing tempatnya mbak Yanti Saya bilang Bibir itu bikin cantik Ini lihat ya bu Perhatikan saya Muka sama Orang sama Baju sama Pekerjaan sama Ya Kalau saya angkat bibir sedikit gitu aja Enak liatnya ya Tapi kalau saya turunin tuh bibir Padahal orang sama Wajah sama Baju sama Kerjaan sama Ya Ke bawah aja deh Aduh jelek muka sayang Apalagi Enggak seimbang Makanya enggak usah susah-susah Mau bermesraan Mau romantis Itu fungsi diusrut bibir Sebisanya juga Bukan hanya bibir yang tersenyum Mata juga Bisa enggak mata tersenyum Gampang Mau tau mata tersenyum Kalau mata tersenyum Semakin banyak kerutan Berarti mata tersenyum Jadi yang sudah mulai banyak kerutan Berbahagia lah Ya Jadi kalau mata tersenyum Tersenyumnya tuh Ininya berkerut Gitu Ada orang yang matanya Matanya tidak tersenyum Tidak berkerut Tapi bibirnya aja Tapi Kalau muka kita Tersenyum Mata tersenyum Itu yang disebut Basam Wajah basam Orang juga senang Lihatnya ya Iya Jadi enggak apa-apa Biar ada kerutan sedikit Enggak apa-apa Itu menandakan senyumnya asli Enggak usah sibuk Aduh gimana ya kerut ini ya Aduh enggak usah Biarin Biarin Tambah kerut Tambah asli Laki-laki Enggak terlalu bisa Kayak kita Kenapa Ya karena memang Otot wajah kita tuh Sangat lentur Ya Sangat lentur Nanti kita lihat ya Next lagi Lihat nih Sering enggak ibu Kalau kita baca Coba-coba Yang senang baca buku Coba cek itu buku-bukunya tuh Pasti buku romantis Yang novel Dan buku Cara-cara Memperbaiki Hubungan Pernikahan Tapi laki-laki Sedikit buku itunya Dia akan lebih banyak buku Bagaimana Memperbaiki mobil anda Bagaimana Mendatangkan uang dengan cepat Itu laki-laki Enggak usah marah bu Enggak usah marah Kenapa Karena memang perempuan itu Secara anatomi otaknya Ya Selalu ingin mau romantis Makanya buku-bukunya soal ini Dia berusaha Bagaimana Menjadi romantis Mesras dengan pasangan hidupnya Tapi laki-laki Kenapa senang buku-buku Atau Ya Bacaan-bacaan Yang kaitannya dengan Ya Ilmu Ukur ruang Kenapa Karena otaknya laki-laki Dominan kanan Next Ini laki-laki Ini perempuan otaknya nih Apa sih ini bu Aisyah Sambungan di dalamnya Sambungan neuron Kita bu Dari kecil Masya Allah Allah bikin sambungan neuron kita Selalu seimbang Kiri kanan sama Tapi laki-laki Kalau dulu ingat pelajaran kita Waktu dari kecil Yang tersambung kanan duluan Apa sih bu Aisyah Kanan Kanan itu otak kreatifitas Otak warna Otak bermain Ya Otak bergerak Otak musik Ya Otak teknologi Makanya pernah waktu saya itu Saya bilang kan bu Siapa yang anak laki-lakinya Waktu TK Main aja terus Ada bu SD Main juga SMP Masih main SMA masih main Udah jadi bapak-bapak Masih main Laki banget Karena memang Otak kanan Laki-laki itu Lebih dominan Walaupun Pada saat usia Mulai 18 tahun ke atas Kirinya laki-laki Sudah mau menyamai kanan Tapi kanannya Lebih dominan Disini ada Ada Ukur ruang Makanya laki-laki Senang dengan Pekerjaan Pekerjaan yang ada Kaitannya menghitung ruang Menghitung ruang Atau dia pergi keluar juga Makanya dia Tertariknya sama Maaf Mobil kah Motor kah Kendaraan kah Bentuk-bentuk gedung kah Apa segala macam Karena memang kanannya Lebih Dominan Dan senang juga Pada benda Kenapa? Otak benda di kanan Lanjut lagi Jika seorang wanita Tidak berbahagia Dalam hubungan keluarganya Dia tidak dapat Berkonsentrasi Pada pekerjaannya Jadi Kalau kita Perempuan Ya Di keluarga Tidak bahagia Habis dimarahin suami Kesel sama suami Ya Anak sakit Kita Tidak bisa Konsentrasi Pada pekerjaan kita Walaupun korpus kolosum tebal Bisa kerja Tapi itu air mata Tidak pernah berhenti Wah Itu masakan Tidak perlu pakai garam Sudahlah Biar kadang-kadang Jatuh dari air mata kita Ya Nah Laki-laki bagaimana? Laki-laki Jika seorang pria Tidak bahagia Dalam pekerjaannya Dia tidak dapat Memusatkan perhatiannya Pada hubungan keluarganya Ya Artinya apa? Doakan Suami kita Kerjaannya Berhasil Hari ini Ya Allah Mudahkan urusan Pekerjaan suamiku Di kantornya Ya Allah Di tempat pekerjaannya Ya Allah Supaya apa? Kalau urusan kerjaannya Bagus Laki-laki Itu perhatian Sama keluarganya Itu satu Kan kerja kita kan doain Apalagi kita support Makanya Tidak usah Ganggu-ganggu Kalau lagi dia kerja Suami di kantor Telepon Ayah Pulang bentar dong Bawain kue kek Bu Enggak usah Kenapa? Berarti nanti kerjaannya Terganggu Pekerjaannya gagal Nanti dia Enggak suka sama Ibu Enggak suka sama Keluarganya Karena memang sudah begini Ini pembagian tugas Karena anatomi otak juga Karena Allah juga yang kasih Ini ingat baik-baik Jadi wanita Orientasinya itu hubungan Pria orientasinya pekerjaan Makanya saya suka gemes Kalau ada istri-istri Yang suaminya lagi kerja Baik-baik Banyak Maunya Paling enggak suruh Jemput ini Jemput itu Gitu loh Ya Kenapa? Kasian Nanti Nanti Ya Suami ini gak suka sama kita Kita menganggap Saya juga faham Kenapa ibu-ibu suka banget Suruh suaminya pulang Bawain makanan Bawa ini Karena kita merasa Begini Kita menganggap juga Ya Mungkin laki-laki begini Kalau dia Ya Bahagia dengan keluarganya Maka dia bisa konsentrasi Di kerjaannya Kita menganggap begitu Tapi ternyata Setelah penelitian Anatomi otak yang Allah berikan Bukan begitu Sampai sini bisa sepakat dulu ya bu Ya Tapi bu Aisyah Dia kerja terus Ya terus gimana? Ya Ya terus kan otaknya begini Ya Kan dia kerja terus Kita tahu juga otaknya begini Kalau kita ganggu Nanti dia malah marah Malah gak suka sama kita Jadi dia apain bu? Ya sudah kirimkan doa Supaya kerjaannya cepat selesai Kan gitu Ya Allah mudahkan urusan pekerjaannya Cepat selesai Ya Allah Makanya sore pulang Nah gitu Ya kan? Pakai kekuatan doa itu Kan kita sudah tahu Kalau kita doa ada keluar sinyal bukan? Iya Ya Allah Ya? Ini dia Tapi aku rindu banget bu Aisyah Aku sendiri di rumah Sama Coba tanya semua ibu-ibu nih Ya bu Pernah begitu kan? Iya Dulu kita gak faham Makanya kita gangguin suami Ayo pulang Ayo pulang Cepetan pulang 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 Atau sayang pulang Aduh Bu Terus terang Saya pernah banyak salah itu Kan Memang saya dokter Saya belajar anatomik Sejak tahun 87 Ya Mungkin teman-teman dokter disini Mbak Yanti juga mungkin ya Ini baru tahun 2006 Nikahnya 92 92 sampai 2006 Salah Bolak-balik suruh makan siang ke rumah mas Makan siang di rumah dulu ya Ya Salah Salah Setelah ada ini Oh no 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 Rubah 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 Kalau mau jadi ya Sakinah Rubah Rubah Kita faham otaknya Ya Rubah Rubah Ya nih Oh gitu Udah gak pernah lagi ganggu-ganggu Walaupun sunyi Makanya bikin anak lima Biarin bapaknya gak ada Hampir lima kumpul Bapaknya gak ada Dia pergi kerja Biarin gak apa-apa Masih ada yang hibur Tinggal kita kirimin doa Oh Ya Selesai Kantornya jam 10 malam Pulang dia bahagia Kenapa selesai pekerjaannya sukses Lumayan Cuma satu jam bahagia kepada kita gitu Kenapa Kan pulang jam 10 Ya jam 11 sudah tidur Tapi bahagia gitu Oke Lanjut Mengapa pria membenci nasihat Nalo Siapa yang suka nasihatin suaminya nih Kenapa Kenapa Coba kira-kira Suami kita Benci nasihat itu Tapi suami saya Kalo saya nasihatin Dia diem aja Itu bagus Dia santun Sebetulnya sih gak mau begitu Kalo kita kasih nasihat tuh suami tuh Kalo dia mau ngikutin Ya Dan jarang taklim juga Kita lagi nasihat dia mau bilangnya begini Diam Cuma karena santun Itu lagi yang dicatat oleh malaikat Sebagai amal solehnya itu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Banyak sekali pahalanya ya bu Halo Halo Akbar Kenapa benci nasihatnya Kita lihat ini Jadi Tolong jangan tawarkan nasihat kepada pria Kecuali Ia memintanya Kadang suami gitu ya Suami saya gitu Sering juga ya Beberapa kali Bu Isa Menurut Bu Isa Saya harus ambil keputusan apa Dia minta tuh Itu silahkan kasih Ya Saya kan sering nasihati kita semua sama-sama Untuk hindari kata jangan ya Artinya silahkan Nah ini saya pakai Kenapa Kalau ada kata jangan Pakai kecuali Maka Jangan itu akan ditiadakan oleh kecuali Tawarkan nasihat pada pria Jika ia memintanya kan Ibu juga boleh nasihatin anak-anak Ya Jangan makan sembarangan Jangan makan sembarangan Kalau cuma sampai situ Ya Dia akan silahkan makan sembarangan Kalau ibu memakai kata jangan Harus ada kecuali Jangan jajan sembarangan Kecuali Kantin sekolah habis Dan makanan bekal habis Wah gitu Panjang amat nasihatnya Ya Lanjut lagi Tapi Kadang-kadang Waktu suami nanya kita Bilang sama dia Katakan padanya Bahwa Saya percaya mas Mas bisa menyelesaikan itu Katakan padanya Anda mempercayai Kemampuannya Untuk menyelesaikan Segalanya Buat laki-laki itu Penghormatan Insya Allah Insya Allah Insya Allah Itu dia nih Sudah berapa lama nih bu Begini kita bu Saya bertahun-tahun juga begini Ya Saking Saking kepengen Apa yang kita dengar Nasihat dari Kalau kita pergi taklim Atau pergi kemana Ingin sekali kita Nasihatkan Suami Supaya sama Tapi ternyata Pria tidak mau begitu Kenapa Otak kanan pria Adalah otak solusi Makanya Kalau pria kita lihat Suami kita pulang Kita gak bisa Saya banyak ngomong suami ya Karena memang sengaja Ya Atau anak laki juga ya Dia pulang Datang duduk Kita cuma tanya Abi capek ya Kan gitu Iya Udah Kalau mau ngomong Panggil aku ya Kasih aja minum Udah tinggalin Kenapa Laki-laki Yang sedang ada masalah Ya Dia akan duduk Adalah memandang Sesuatu tempat gitu Keliatannya kayak Nonton TV Padahal enggak Kenapa Dia sedang mencari solusi Lewat otak kanannya Otak kanannya Walaupun anak laki Masih kecil tuh Ya Gak usah ribut Iya Kita suka gitu Mas Mau ya cerita sama aku Aku kan istrimu Ibu dari lima Anakmu Kita sudah 26 tahun Berumah tangga Udah mau bilang Teriak lagi tuh suami Diam Tapi mau dapet pahala Dia didiam Ya Itu tadi Oke Ini dia Anak laki-laki juga begitu Anak laki-laki Diam Marah nampaknya Kenapa nak Enggak Oh yaudah Kalau nanti mau ngobrol Panggil ibu Ya Kalau mau Itu juga Saya juga salah selama ini Anaknya empat laki Ya Punya anak empat laki Lahir yang pertama 93 Lahir kedua 97 Lahir ketiga 99 Ya kan Lahir anak keempat 2005 Ilmunya 2006 Berapa tahun tuh salah Ya Selalu aja kita Kenapa sih Cerita dong sama bunda Ya Bunda kan ibumu Yang melahirkan mu Haduh Males dia Anak laki dengar kayak gitu ya Gak usah Gak usah Dan kalau laki-laki Sudah datang sama kita Dan dia cerita Berarti sudah ada Solusinya Jangan biarkan Ngambang Ya Karena anak laki-laki Cerita Oh gitu Oh gitu Ending harus tanya Terus Apa yang kamu dapat solusinya Dia senang sekali itu Walaupun kadang anak laki-laki Namanya anak jaman sekarang kan Jadi apa yang kamu dapat solusinya Belum ada sih Lah ngapain sih sama ibu Kadang-kadang begitu juga ya Namanya juga anak jaman sekarang Sampai sini bisa paham bu Lanjut lagi Ini Otot tua jawat itu saya sudah pernah kasih tau Tapi saya mau ulang sedikit ya Otot wajah wanita Wanita otot wajahnya saya bilang tadi lentur Ya Makanya kalau ada sesuatu yang menyedihkan Menakutkan atau apapun secara emosional Muka kita bereaksi Dua setengah detik Otot wajah perempuan Berespon secara emosional Setelah dua setengah detik Anak sakit atau jatuh Dua setengah detik muka kita bereaksi Kita sedih kah atau takut Itu perempuan Berapa bu Dua setengah detik Bagaimana laki-laki Laki-laki Otot wajah berespon secara emosional Setelah seperlima Atau 0,2 detik Perempuan dua setengah detik Laki-laki 0,2 detik Berarti lebih cepat siapa sebetulnya Laki-laki Ibu Kalau kita Anak kita sakit Kita sedih Sebetulnya bapaknya juga sedih Bahkan lebih duluan sedih mukanya Sebetulnya Tapi kok rata begitu bu Aisyah Katanya jadi Kenapa rata Kenapa Otot wajah laki-laki kaku Karena hormon testosteron Next Laki-laki telah melatih diri mereka Sejak kecil Untuk menyemunyikan emosi wajahnya Karena hormon testosteron tadi Makanya kaku Kita sakit Kan biasa suami kan Kalau nyari kan Ibu mana ya Ibu mana ya Ibu sakit Itu udah sedih tuh 0,2 detik Tapi datengin liat kita Cuma ini doang mukanya Kadang begini nih Paling gak enak nih Muka rata Terus kita salah paham Kita salah paham Kita ngintip-ngintip kan Ngintip-ngintip Dari balik bantel Ih Dia gak sedih Aku sakit Salah bu Dia sedih 0,2 detik Siapa yang liat Mukanya gitu Tapi rata Kenapa Hormon testosteron Membuat otot ini kaku Perempuan kok keliatan Karena ada hormon perempuan Namanya estrogen Makanya perempuan Ekspresi perempuan Berlanjut Untuk mencerminkan emosi Pada dirinya Dan secara disadari Membesar-besarkan Ekspresi tersebut Itu kita ya Tanggung tanggung Itu kita tahu Kita tahu Kita tahu Tanggung nih Kalau gak lepas Itu Makanya nampaknya Kita punya perasaan Dan kita lihat Laki-laki Ih gak punya perasaan Padahal Tidak begitu Ya Allah Berapa tahun lagi Sudah kita salah ini Ya Saya juga gak terlalu cepat Berespon Nah biasanya itu Kalau perempuan-perempuan Yang hormon testosteronnya Banyak begitu juga Dia agak-agak berat Untuk berespon Ya Iya Next Ini kan Waktu itu saya bilang ya Nah Sudahlah otak tengahnya tebal Ada estrogen Lentur pipi kita Makanya ngomong sama perempuan 10 detik aja Mukanya 6 kali berubah Ibu tadi kalau hitung muka saya Udah berapa kali berubah bu 10 detik kan Apa kabar? Baik Eh tau gak Iya apaan? Ayam Buka tuh Masya Allah Bawa anak masih kecil Dateng ke acara Acara kartinian Ada pimpinan Assalamualaikum ibu Umi Bisa gitu kita Dan inilah cantiknya perempuan Yang pendiam saja 10 detik 3 kali berubah mukanya Ini cantik loh Betul ya Ini fitrah yang cantik Kelihatan mukanya ya Jembut suami Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh abie Habibu asem Berubah Saya kadang kalau lagi di rumah Lihat-lihat youtube saya Saya suka ketawa Kenapa begini muka aku Ternyata begini Tapi ini cantik Daripada punya teman perempuan Mukanya datar Apa kabar Tahu tidak Tanya suami Tanya suami Ya abie Ayah Papa Mau disambut begini Atau rata Papa dari mana saja Mau soto Atau sate Bu itu soto sama sate Dua-duanya makanan enak Tapi kalau kita Sampaikan begitu Gak enak Pasti suami akan cari Yang begini Ini memang Karena kita punya estrogen Membuat lentur pipi kita Makanya guru-guru TK Itu bagusnya perempuan Kalau dia cerita Mukanya bisa berubah Cerita kancil Jadi harimau Berubah mukanya Itu perempuan Laki-laki Karena ada testosteron 10 menit pertama Apalagi baru dateng Bu Mukanya begini Saya mundur Tuh ibu lihat Saya sering banget Kasih lihat ini Tapi saya mau selalu Kasih lihat ini Supaya apa Ibu gak usah sakit hati Percuma sakit hati Ini baru dateng nih Dateng nih Kan kita kangen nih Dateng Ya Muka mereka begini Padahal bisa saja Dia waktu lihat kita Karena kita cantik Dia gairah Tapi begini Takut begini Gembira begini Marah begini 10 menit pertama Kenapa Oh memang ototnya Gak lentur Jadi gak apa-apa Disini yang sering bertengkar Eh abis Alhamdulillah udah pulang Cium tangan 5 menit kita senyum Karena gak dibalas senyum Ya Menit ke 6 Kita mulai salah sangka Tuh kan Dia gak senang pulang ke rumah Menit ke 7 Berubah muka kita Laki-laki Bingung Saya salah apa lagi Terus kalau yang Perempuannya yang Ngomongnya spontan Belak-belakan Dia marahin suaminya Kalau gak suka pulang Jangan pulang Kata suami Siapa yang suka-suka pulang Orang dia gembira Bahkan gairah Gimana sih kita Iya Kalau mau tahu Dia sebetulnya marah Atau gembira Atau gairah Setelah 10 menit Lihat Kalau setelah 10 menit Dia marah Berarti datang Udah marah Ya Tapi setelah 10 menit Dia bahagia Gembira Datang itu Udah gembira Sebetulnya Dan inilah Gantengnya Laki-laki Ini yang disebut Wibawa Atau tadi Dibilang Cool Ganteng bu Laki-laki Begini Nanti setelah 10 menit Baru dia Lentur Lentur Iya Dan Saya sering Selalu sampaikan Dan saya selalu Mau ingatkan Laki-laki Senang Melihat wanita Tersenyum Tuh bu Apakah istrinya Anaknya Istri orang lain Pokoknya deh Makanya Fasta Bikul Khairat Berlomba-lomba Dalam kebajikan Udah tahan aja Senyumnya Eh ayah Tahan 10 menit Masih 4 menit Masih 4 menit lagi Tapi itu yang menjadi Amal solehaki Kita Bayangin Cuman gara-gara Tahan senyum 10 menit Menyambut suami Masuk surga Ya Allah Enak kan bu Pilih mana Masuk surganya Yang model Senyum tahan 10 menit Atau cara lain Kata Pak Yanti 10 menit Lebih gampang Daripada Cara lain Tau lah ya Nah ini Ini disebutnya Cool Ya Enggak seru bu Kalau punya Suami Baru dateng Pintunya sudah Ciluk Ba Assalamualaikum Umi Abi kangen banget Mau begitu Bu Percaya Percaya sama saya bu Maaf-maaf Kita contoh sebut ya Sule lucu gak Andre Torangin lucu gak Tukul lucu gak Saya lihat persis Asli Waktu dia baru datang Di studio 10 menit Begini juga mukanya Ya Puntun Ustaz Molana maaf ya Sahabat saya Ustaz Molana Lucu kan beliau Baru datang 10 menit Begini juga Baru setelah itu Yang memang Ada laki-laki Yang seneng ngelucu Dia akan ngelucu Tapi setelah 10 menit Tapi kita bertengkarnya 10 menit pertama Waktu kita jumpa Ini Yang harus sudah cut Gak boleh lagi Ya Gak boleh lagi Oke Kabar gembira ini Bu Ya udah tenang aja Kalau ibu gak tahan Jangan lihat Saya pernah tuh Kalau lagi kesel Kan kadang-kadang kita Up and down Makanya saya bilang Kadang-kadang jatuh cinta lagi Kadang-kadang pudar lagi Terutama kalau moments Pudar Dua hari moments Pudar tuh jatuh cintanya Ya Suami datang Saya gak mau lihat Gak mau lihat Anak saya perhatikan tuh Ibu kenapa sih Gak mau lihat ayah Takut durhaka Karena kalau saya lihat Nama kesel Dia seneng gak sih pulangkan gitu Ya ini dia Lanjut lagi Ingat Perempuan lebar matanya Laki-laki sempit Ini bertengkar juga kita Laki-laki nih Lagi ngerjain di laptop Karena matanya sempit kan kesini kan Ibu disamping Dia gak lihat Bukan sengaja Emang gak lihat Lain kita nih Lagi begini Masih lihat kanan kiri Coba ibu lihat ke depan Masih bisa lihat teman sebelah kanan sebelah kiri Laki gak bisa begitu Makanya sering laki-laki Kita disampingnya gini Dia kaget Eh kok kamu disini Iya gak Terus kita salah paham Tuh kan Aku ada disampingmu saja Kau tak rasa Emang gak lihat Makanya sering berantem Gak cari barang begini Kunci mana kunci-kunci-kunci Padahal disini Kadang suami sumpah-sumpah lagi Saya taruh sini Padahal sebelah situ Dia gak lihat kadang matanya lurus Datanglah kita Udah lama om mens Dimarahin terus Saya taruh sini Kamu pindah-pindahin ya Padahal cuman bergeser gitu Marah kan kita Ini mas Makanya cari pake mata Tambah kacau Tambah kacau Mana ma'wat da wa rahmahnya nanti Gara-gara kalau kita Ya Soal ginian gak paham nih Udah Sudah Ganti-ganti Kan mau jadi romantis Romansa Kita yang mulai Aku taruh disini Aku taruh disini Tenang aja Ini mas Ya Allah Mata laki-laki banget Laki-laki Kalau ibu bilang Cari pake mata Tersinggung Tapi kalau kita bilang Mata laki-laki banget Dia bangga Bahwa aku gak salah Karena mata aku begini Ini mata laki-laki Allah ciptakan Kenapa? Sel kerucut di retina Mata laki-laki Lebih sedikit Dibanding perempuan Perempuan banyak Makanya perempuan bisa melebar Tapi perempuan pendek Laki-laki panjang Makanya sering Kalau lagi naik mobil Gitu ya Suami saya bilang Oh itu dia gedungnya Yang mana sih? Itu Mana sih? Wernah gitu gak bu? Terus dimarahain Gitu aja gak liat Yang mana sih? Karena kita pendek Tapi lebar Makanya ribut banget Pas suami lagi bawa mobil Mau nyalip Kita yang ribut Awas Awas Liat kanan kiri Liat kanan kiri Awas Awas Kata suami Ngapain liat kanan kiri Orang nyalipnya di depan Sama kita juga gitu Kata suami Oh itu dekat lagi tuh Masih Bisa paham bu? Ini yang disebut Mata hunter Mata berburu Karena laki-laki Memang diberi fungsi Sama Allah Untuk berburu 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 apa? Berburu nafkah Kayaknya Celutukannya Itulah Bu Berburu nafkah Barangkali perempuan nafkah juga Makanya Kakek-kakek kita Zaman dulu Mata berburu Kan begini Masuk hutan Liat dari jauh Ada kijang Udah tinggal tembak Atau panah Gak repot Jangan perempuan Masuk hutan Mana kijangnya ya? Udah gak liat Ngomong lulu Itu binatang Sekitar kita pergi Makanya kita disuruh Tunggu di rumah Nafkah yang dibawa Oleh suami Kita yang bagi Ini untuk ini Ini untuk ini Gitu bu Sampai sini boleh gak Sepakat dulu Dan setuju Dan faham Ya Kalau suami Atau anak laki Cari sesuatu Bilang apa? Subhanallah Mata laki-laki Banget Enak gak bu? Itulah romansa Itulah romantisme Insyaallah Ya Dulu pernah gak Saya cerita? Ya Suatu ketika Suami saya ulang tahun Kita Saya biasa Mau kasih kata-kata Baik Kartu Besar Taruh Dimana? Di kulkas Pintu atas Suami saya Buka pintu Nunduk Itu tulisan Itu tulisan gak dibaca Saya ngintip Terus mulai lagi kan Paranoid tuh kan Sampai tulisan aja Dia gak baca Ya Sudahlah saya hadir Dia gak rasa Tulisan dia gak baca Apalagi saya ini Muncul kayak gitu Kita bu Kenapa? Karena kita makhluk perasa Yang selalu Menjudgment Atau selalu Salah sangka Terhadap Anatomi Otak laki-laki Ini yang kebawa Terus Mangkelnya Makanya pas 45 Pengen ganti suami Tapi seandainya Diganti laki juga Sama juga Casingnya doang yang beda Kan gitu Makanya lebih baik belajar Ya Sampai sini Boleh? Ya Pernah liat gak Anak laki Kalau dia nyeberang Gak liat kanan kiri Lurus aja Juga kalau misalnya Kita jemput Anak laki-laki kita Di sekolah Yang masih kecil gitu kan Kita jemput Kan kita cuman di pagar kan Kita disini megang gitu Eh kita liat anak kita Udah jalan dari sana ke depan gitu Kita Mas 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 di mobil dimarahin anaknya duduk situ kan ya kamu tuh gimana sih Bunda udah panggil-panggil nggak lihat temukan anak laki kan karena dia kaget sebetulnya kaget apa kapan manggil kan tadi kan responnya setiap ada emosi 0,2 detik udah kaget cuman dari kecil laki-laki ada dengan testosteron kaku mukanya Sian deh terus kita marah lagi bongong aja Makanya kasihan Bu anak laki Bu sering terzolimi oleh ibunya sendiri Makanya banyak penyimpangan pada anak laki-laki Bu narkoba kah tawuran kah judi kah LGBT kenapa kita nggak paham otaknya makanya dia mendem terus deh apalagi salah gue ya sudah ya ini nggak boleh salah lagi nih lanjut lagi nih ingat ya ini kan dibela apa namanya ini Ayo ingat korpus kalau Zoom siapa lebih tebal sehingga apa bisa multitasking atau bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan laki-laki tipis sehingga laki-laki cuman bisa satu saja coba sekarang Ibu imagine ya Coba-coba kita bayangkan laki-laki ya Sudahlah matanya lurus sudutnya otak tengahnya tipis sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu setelah 10 menit konsentrasi pendengaran menurun coba lihat Bu kemudian otot wajahnya tidak lentur coba Ibu bayangkan sekarang ini Ibu lihat suami Ibu tuh begitu ketik gini mata lurus pendengaran menurun wajah rata Ibu di samping Ibu cantik dia pun nggak lihat ya kan itu yang membuat perempuan merasa kayaknya aku sia-sia mendampingi dia sedikitnya dia punya senyum melihat pun enggak juga mendengar padahal tidak ya ini yang harus di stop nih prasangka-prasangka buruk ini kenapa capek itu yang membuat tidak jatuh cinta lagi sekarang setelah tahu kan eh saya seserang setelah tahu suami saya bengong aja langsung saya jatuh cinta jadi sini kan saya di sini nih karena sudah tahu saya lihatin ya mata saya yang berbinar-binar dalam hati saya betul modul saya halaman lima bener halaman enam sudut melurus dan saya jatuh cinta kenapa betul-betul saya menikah dengan seorang laki-laki ya dan itu luar biasa jatuh cinta lagi deg-degan lagi dopamin banjir endorfin banjir ya enggak sakit bu enggak sakit tenang aja ya gitu suami saya kadang-kadang heran lihat saya ketawa dia begini kayaknya nih kenapa kamu ketawa saya lihat bukan dia tambah ketawa itu apa kata suami saya senyumnya bilang inget modul kamu ya terus saya jawab di sini Iya halaman 13 jadi romantis lucu-lucuan habis itu ada satu lagi penyakitnya laki-laki seneng kentut depan istrinya turut ya 96% laki-laki seneng kentut depan istrinya itu adalah romantisme kita langsung kita kita walaupun bau nggak bau pura-pura bau itu nanti dia gitu suka colek ala iya nggak sih eh kita suami kita laki semuanya iya nggak bu iya bayangin bayangin murah mencari romantisme tunggu dia kentut tapi dengan ilmu dengan adanya ilmu pengetahuan ini naik kesadaran kita bahwa yes inilah romantis siapa sudah kentut hahaha itu unik sekali tuh Masya Allah ya Allah ya Allah coba lihat lagi ya next tuh bukan cuman kita berjuta-juta wanita dia nggak tahu nih ada orang samping nggak tahu makanya waktu itu itu saya pernah kasih tahu ibu ya kalau lagi diajak makan sama suami berdua saja di restoran duduk di depannya Ibu jangan duduk di samping secantik-cantiknya ibu dengan lihat dia malah lihat ibu yang di depan ibu yang di depan di depannya pas ngangkat lihat ngangkat lihat karena langsung nggak ada orang di sini kita perhatiin dari samping ibu percuma juga begitu dia nggak lihat bayangin tapi kalau orang-orang yang baru pengantin baru sama pacaran itu duduk di sampingnya iya tapi itu suaminya tuh laki-laki susah begini terus ya percinta lihat ya perhatiin kalau baru pengantin baru dia bakal begini kalau udah 50 tahun kakulah badannya begini jangankah 50 tahun berkawin 10 tahun aja udah kaku ya udah tambah genetan suami kita enggak mungkin begini maka duduklah di depannya supaya apa lurus dengan matanya dan kita tutupi ibu yang di belakang sana Hai pas dia miring dikit iya iya betul Bu jangan soal disamping udahlah kecuali jak makan sama anak-anak kita biasa di samping untuk ngambilin sesuatu anak-anak di depan tapi kalau cuman berdua saja untuk menimbulkan romantisme lagi untuk kita jatuh cinta ya itu duduk depan ingat laki-laki tidak suka dilihat matanya mukanya kalau dia lagi ngomong sesekali aja gitu itu romantis lihat apa Bu Aisyah tergantung aja ikan oleh ada ayam-ayam supaya apa jatuh cinta kan tadi kita sudah bilang kalau jatuh cinta bikin kita sehat bukan Iya sakit-sakitan oke nah nih lihat nih ya kita tuh sedihkan kan dia hadapnya kesini kalau dia udah fokus di telepon ini enggak denger mas-mas udah jelek gitu baru nih ngokot ya bisa paham ya udah bisa nggak di bawah itu waktu itu sepakat merubah apa tetap tersenyum sampai panggilan Tuhan Allah kasih korpus kolos Allah juga kasih keunggulan apa keunggulannya ini yang segitiga aman dan pada saatnya sar pantang juga nanya sama orang lain jaga ke ya karena laki-laki adalah hero pahlawan saya akan antar kamu sampai begitu tapi kita ceritanya mau ngebantuin udah tiga kalimut mas-mas minggir 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 buka jendela maaf tanya sama tukang parkir mas bunduran kedua belok udah tahu itu tersinggung sekali laki-laki bu kenapa fungsi menjaga amannya kita tertoreh ternistakan hanya cara itu pun misalnya si suami ini mampir nanya juga berkhianat padahal kenapa dia begitu untuk melindungi engkau istriku cuman dia nggak bisa ngomong tujuh ribu katanya sedikit jadi ya sudah Iya ya Mas ya Emang nggak ada matanya tuh ya pro sama suami pro sama suami pantang juga pas dia lagi marah Mas udah istighfar udah istighfar udah dia merasa bahwa kita ya tidak mendukung dia Hai jadi gimana Bu Aisyah kita aja istighfar Astagfirullah 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 terus aja bu istighfar Insya Allah istighfar ke-6 dia ngikut betul jadi tolong tidak terlalu menggurui laki-laki memang ini memang unik kenapa karena hipotalamus yang dua setengah kali lebar ini unik sekali ini ya aduh banyak banget salah kita ya apa-apa ya namanya juga belajar terima kasih ya ada rumil apa lagi hipotalamus juga pusat stimulasi rasa lapar maka perhatikan makanan suami perhatikan makanan anak laki-laki pantang kasih nasehat anak laki-laki dalam keadaan lapar ajak makan anak saya tuh empat udah afal tuh kalau diajak makan enak pasti mau dinasehatin biarin aja itu ya makanya laki-laki kenapa kita harus multitasking dia kalau udah duduk di kursinya udah nggak bisa ngapak-ngapain bu laki-laki kalau sudah di rumah memang betul-betul harus dilayani kenapa anatomi kepalanya anatomi otak dan matanya udahlah lurus ya sudutnya tidak sudah itu kita jemput itu ladang amal kalau kita mau apa mas kopi ntar ya kopi tambahin susu Oh tambahin susu pakai es Oh pakai es makanya suami nggak boleh tinggal lama-lama sebetulnya kecuali itu tadi ya kita pergi haji sekian hari ya pergi umroh ya paling lama tujuh hari tujuh hari kalau ditinggalkan masih bisa ngurus sendiri tuh ya kalau ada mbak di rumah atau asisten kan okelah ada yang bantuin tapi kalau ada kita dia maunya kamu tahu dong gue dilayanin gitu itu bawah sadar dan memang itu juga yang nanti akan jadi ladang amal kita kenapa anatomi ya itu baru dua tuh ya tadi apa pertama pusat untuk menjaga keamanan kedua rasa lapar ketiga maaf inilah stimulasi seksual pria dua setengah berkali lebih lebar artinya apa buat pria memang memang maaf hubungan intim suami istri itu sangat dipentingkan atau didambakan kita lihat ya next nih lihat next lagi wanita ingin merasa dicintai dulu baru dia mau hubungan intim suami istri tapi pria ya ingin hubungan intim dulu baru dia akan merasakan dan memberi cinta kebalik-balik berapa lama bu ya ini dia ketau kenapa begini karena anatomi hipotalamus laki-laki dua setengah kali lebih lebar dari para uang ya ini kita gitu tuh ngapain layani cinta juga enggak dia mau gue meratin juga enggak udah ini sama gue ibu-ibu kan sekarang yang enggak taklim kalau yang kalau yang taklim dia tetap ada inget tuh disini ya dosa lo kayak gitu loh dosa lo enggak masuk sorga lo dia inget disini ya biarin dia enggak enggak disayang nggak cinta ya tetap aja dia lakukan tapi belum lagi dengan kesadaran yang tinggi tentunya dengan kesadaran tinggi akan menjadi lebih bah baik lebih terasa apa terasa segalanya kebahagiaan itu ya next lagi next lagi ya apa yang diinginkan pria dari bercinta maaf ya ini kita lebih detail ya rupanya pria pada saat hubungan intim suami istri itu adalah pembebasan ketegangan yang menumpuk karena pekerjaan seharian diluar dia ingin lepaskan dengan pencapaian orgasme jadi kalau udah lepas tegangnya baru dia bisa kasih cinta sama istrinya bisa paham Bu kalau baru datang belum hubungan intim masih penat banget dari urusan luar gimana dia mau ngasih cinta dia belum lepas itu makanya lepasin dulu lihat suami tegang udah nggak usah nanya-nanya siap-siap ngelepasin gitu aja kan tadi nggak mau ditanyakan udah siap-siap kita mandi minyak wangi seluruh badan uh 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 supaya apa kita bantu lepaskan supaya kita dapat cintanya kan enak tapi kalau kita nggak faham ya udahlah lihat muka dia datar lurus nggak denger kan ya penat ngomong cinta juga sama kita enggak I love you susah ya lembut juga enggak kan marah kita kan kayak gitu mau dilayani kan salah lagi salah lagi kenapa karena lainnya next lagi apa yang diinginkan wanita dari bercinta wanita justru merasa harus membangun ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dan berbagai persyaratan yaitu perhatian dan pasangannya dan bicara kita baru mau hubungan yang intim kalau dari pagi udah diajak ngomong ya udah dibelai-belai udah diperhatiin mau dengan rela tapi dengan anatomi otak pria yang seperti itu ya otot wajah yang seperti itu ini akan nggak ketemu lingkarannya jadi kayak lingkaran ini gini iya iya lagi iya kan iya lanjutnya next nih lihat nih cara kita memuaskan seorang wanita setiap waktu jadi wanita tuh ingin diginikan dulu nih dengerin dibelai dipuji kasih kemanjaan senangkan hatinya berikan aroma berikan pijatan perbaiki sesuatu barangnya barangkali HPnya rusak kadang empatika kasih empati dulu perempuan seneng juga kalau yang punya bakat nyanyi dinyanyi-nyanyiin disanjung didukung kasih makanan kasih ketengangan ya kasih humor ketentraman rangsangan bujukan dekapan Iya dan perempuan maunya tidak dilihat kelebihan lemaknya timangan semangat kedamaian perlindungan maunya ditelepon kalau sehari itu barangkali tiga kali telpon mau tuh dengan rela malam berhubungan hiburan kasih pesona dibawakan bebannya ya apa lagi tuh bantuan daya tarik perhatian kepercayaan pembelaan kasih pakaian dibanggakan kesucian pengakuan pelukan kerelaan mati baginya aku rela mati untukmu Umi Shadu godaan gada-gadain eh cece tenang apa sih ya rasa syukur memimpikannya ya kita kepengen suami ibu aku mimpi kamu loh ya enak diturut di gendaknya didamkan dipuji ini kemauan kita kalau ini kita dapat ya nggak semua sih ya barang barang dua barang tiga barang empat mau dengan rela kita hubungan intim ini yang tadi saya bilang kita butuh ketegangan dari sepanjang itu tapi laki-laki kan bukan begitu ya Nah sekarang kita lihat lagi cara memuaskan seorang pria setiap waktu Bagaimana caranya hanya satu dekat di dirinya saya tanpa busana selesai kita perempuan berapa bu saya mau hitung ibu itu ini tolong deh saya nggak mau ngomong itu ratusan ya Allah ya Iya ini aslinya tapi karena kita ada tuntunan Islam kalau kita berhubungan kita pakai selimut ya untuk apa ya supaya lebih santun sama kalau udah umur lima puluh rumah dingin ya iyalah kalau bisa pakai dasar pakai dasar tapi kebutuhan pria ini ya lanjut lagi mengapa pria tidak bicara selama bercinta karena korpus kolosumnya tipis sehingga pria maaf pada saat pria maaf hubungan intim dengan suami dengan istrinya dia konsentrasi dia fokus makanya nggak mau ngomong sehingga pria hanya dapat mengerjakan satu hal dan nggak usah takut nggak selesai takut di ibu merasa gini ih dia hubungan sama aku diingat siapa ya nggak usah nggak usah-usah pria itu fokus bu perempuan yang justru bisa maaf lagi diajak hubungan intim sama suaminya karena mikirnya bisa banyak karena korpus kolosum tebal masih diingat semua ya Allah tuh cucian belum dijemuh belum diangkat aduh tuh anak siapa yang jemput itu perempuan tapi laki-laki bu ketahui lah dia konsentrasi maaf pun dan maaf yang seandainya pun seorang laki-laki maaf punya istri lebih dari satu nggak usah takut istrinya pada saat yang istri pertama dia akan fokus di pertama yang kedua dia akan kedua nggak usah cemburu inget siapa nih siapa ya Allah bu saya semakin banyak belajar neuroscience semakin paham dan mulai-mulai ikhlas hahaha bisa paham ya bu ya next lagi tapi bagi seorang wanita bicara adalah bagian penting dari pemanasan sebelum bercinta karena kata-kata sangat penting baginya jika selama bercinta seorang pria berhenti bicara seorang wanita mungkin akan mengira ia tidak lagi tertarik padanya padahal tuh laki-laki konsentrasi berapa lama kita kekeliruan ini bu sudahlah lagi konsentrasi nggak mau ngomong kita paranoid ya ih ih gua disangka gedebong pisang doang bukan Bu para suami itu sedang konsentrasi ya ini ini dasarnya dulu ini fitrahnya begini ya next lagi maka next seorang pria harus melatih mengucapkan banyak kata-kata cinta selama pemanasan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya latih bisa dilatih tapi di awal untuk foreplay untuk pemanasan dilatih ya pakai ngomong deh pokoknya deh ya Iya dan next seorang wanita harus belajar berhenti bicara selama bercinta dan menghak hanya menggunakan suara kata vokal untuk menjaga gairah pasangannya jangan ngoye kita memang 20.000 kata hubungan intimnya malam masih ada sisa 5000 ngomong aja kita nggak laki-laki nggak suka lagi-laki nggak suka malam aja aja masih ada bisa kita ngece sisa 5000 apalagi kalau hubungan intim pada subuh masih 20.000 lengkap mulut kita kadang semua diomongin cepet-cepet Pak kenapa belum bakar roti Pak hahaha 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 20.000 kata masih di awal kadang suami pada sholat subuh kan ya dia minta dulu hubungan intim kita masih lengkap 20.000 kata jadi seorang wanita yang belajar berhenti bicara selama bercinta ini amal soalnya tinggi besar mengalir pahalanya aduh ya Bu ya jangan ketawa tapi ya Bu pas lagi berhenti ngomong lagi bercinta inget modul disini hahaha 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 suami kita inget rumil hahaha 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 aduh ya Allah ya dan laki-laki harus latih bapak-bapak maaf berlatilah untuk mengucapkan banyak kata-kata cinta ya supaya apa kebutuhan emosi kita terpenuhi semuanya kan enak ya next lagi ya jika seorang wanita ingin menyenangkan seorang pria dengan menyentuhnya secara alami wanita membelai-belai kepala pria dengan lembut mengusap wajahnya mengusap punggungnya dengan lembut ternyata jenis sentuhan ini hanya memiliki dampak kecil saja pada kebanyakan pria bahkan kadang-kadang terasa mengganggu kan kita mau romantis kan belay belakangnya isek-isek seneng pria tapi dampaknya nggak terlalu besar next lagi pria lebih suka disentuh terutama pada area khusus sesering mungkin kenapa bu ada-ada yang sering diarahkan siap kapten siap komandan kadang ibu marah kan apaan sih lalu-lalu gitu kenapaan sih mudah-mudahan setelah pulang sini apa oh kenapa laki-laki tidak terlalu suka dibelai-belai yang lainnya karena emang nggak rasa nggak rasa kenapa kulit laki-laki pada saat dia ya akil balik pria pada saat dia mimpi bahasa pertama itu kulitnya menebal dalam rangka apa untuk perlindungan sebagai seorang pemburu jadi kalau dia berburu di luar di hutan kena ranting nggak apa-apa dia nggak rasa makanya pada saat hubungan intim suami istri kalau ibu belai bagian yang badannya itu dia nggak terlalu rasa sensasinya nggak ada tetapi pada tempat tertentu ini ini memang ya tempat yang lembut sekali lunak dan banyak persarafan disini next lagi ketika seorang pria nah kebalikannya ketika seorang pria menyentuh ia akan menyentuh langsung maaf ke arah sensual kadang menjama payudara dan selanggangan inilah yang merupakan hal yang tidak disukai wanita kalau awal-awal langsung aja itu kan perbedaannya itu kan perbedaannya itu laki-laki kebalikannya yaudah nggak usah 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 pelaku nggak rasa sudah tapi perempuan langsung begini nggak suka kenapa? karena kulit kita memang sensitif persarafan ada di mana-mana untuk mengapa? kalau dibelai maaf ya melancarkan cairan di liang vagina kenapa itu? ya sensasinya berubah lain ya ini yang bisa dipelajari jadi kalau kita fitrahnya terus kemudian kita belajar untuk memenuhi kebutuhan pria ya Allah itulah kita punya benefit atau pahala laki-laki juga gitu ya dia belajar bagaimana mengetahui itu ya next lagi ketika pria dan wanita saling memberikan sentuhan sensual berdasarkan pada kepentingan masing-masing kekasih dan kepekaan kulitnya maka hubungan mereka akan semakin erah memang ini harus diomongin, dibicarakan ya nggak bisa ibu, biarin dia tahu sendiri aja biarin, biarin dia tahu sendiri nggak bisa bu ibu, ibu tahu nggak kalau kita nggak belajar gini kita memang memang itulah untungnya kita senang taklim tapi bu Aisyah kenapa perempuan aja yang sering begini yang bapak-bapak kok nggak ikut taklim? memang perempuan itu memang otaknya senang berkumpul seperti ini kalau bapak-bapak lebih senang bersaing makanya bapak-bapak lebih senang rapat dia bersaing ide, bersaing konsep kalau kita berkumpul kita berkumpul begini, tidak bersaing ngapain kita berkumpul begini? 20 ribu katan oh oh iya bukan bukan gosip mengumpulkan informasi karena berkumpul bisa paham ya? jadi harus ngomong gitu kapan ngomong ya? ya ngomong aja sebentar ya terakhir, dikit lagi mengapa pria dan wanita saling meninggalkan? dikit lagi ya Desakan biologi seorang pria adalah mencukupi kebutuhan seorang wanita Dan penghargaan yang diberikan oleh wanita Itu pada apa yang dilakukannya merupakan keberhasilan bagi pria Maksudnya gini, pria itu kodarnya ingin mencukupi kebutuhan wanita Dan kalau dia mencukupi dan dia sudah berusaha mencukupi Kita memberikan penghargaan Terima kasih ayah, terima kasih ya abie Cukup gak cukup, terima kasih Itu sebuah penghargaan buat mereka Ini yang harus kita ingat Next lagi Jika istrinya bahagia, ia merasa sempurna Dan jika istrinya tidak bahagia, ia merasa dirinya gagal Kalau kita sering banget, apaan sih? Gak cukup, itu merasa gagal dia Dia tahu istrinya gak bahagia Maka dia akan ngomong sama teman-teman, aku gagal jadi suami Kenapa istri saya merasa gak dicukupi kebutuhannya Gitu Makanya ini tolong dijaga Next lagi Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan yang meninggalkan suaminya Meninggalkan seorang pria Bukan karena ia tidak bahagia dengan apa yang diberikan oleh suaminya Tetapi karena dia merasa tidak dicukupi kebutuhan emosinya Jadi saya lihat kalau dalam counseling Istri-istri yang meninggalkan suaminya atau pergi Minta cerai atau gimana Karena ini Terakhir Wanita menginginkan cinta, romansa, dan komunikasi Apa sih? Kayak apa sih? Cuma gini doang sebetulnya Romansa bagi wanita Yang paling penting adalah Menyimak pembicaraannya Tanpa menawarkan solusi Itu doang sebetulnya bu Bisa paham bu? Alhamdulillah Alhamdulillah pas banget azan Terima kasih banyak Maaf lahir batin atas segala Obrolan hari ini Karena ini memang harus pendalaman tentang otak pria wanita Wabilahitaufikwalidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih